Selamat pagi dan semangat pagi buat muspener sekalian. Kembali bersama saya, Dabar yang masih sok sibuk tiap harinya. Tapi kali ini kalian akan ditemani seorang wanita cantik, Hesti yang gak klepek-klepek. Dia akan menjawab semua belanjaan, eh sorry, pertanyaan maksudnya tentang... Siapakah SK Trimurti? Surastri Karma Trimurti atau lebih dikenal dengan panggilan SK Trimurti adalah seorang yang dikenal sebagai wartawan tiga zaman. SK Trimurti lahir 11 Mei 1912 di Boyolari, Jawa Tengah. SK Trimurti mulai menggeluti dunia jurnalistik saat ia diminta Soekarno untuk menulis di surat kabar pikiran rakyat di Partindo. Pada tahun 1933, SK Trimurti bersama teman-temannya di Solo mendirikan majalah berbahasa Jawa yaitu majalah Beduk yang kemudian berganti nama menjadi terompet dengan berbahasa Indonesia. Kipra SK Trimurti di bidang jurnalistik semakin berkembang setelah ia bergabung di majalah Suara Marhaini pada Organisasi Pengurus Besar Marhaini Indonesia atau PMI yang masih di bawah Partindo. Pada 19 Juli 1938, SK Trimurti menikah dengan Sayuti Melik. Setelah menikah, mereka mendirikan surat kabar bersama dengan nama pesat. Semasa hidupnya, SK Trimurti berkarya dalam surat kabar seperti Mawas Diri, Suluk Kita, Siner Selatan, Harian Rakyat, dan masih banyak lagi. Selain berjuang pada bidang pers, SK Trimurti merupakan saksi hidup perjuangan bangsa Indonesia saat melawan penjajahan Belanda dan Jepang. SK Trimurti berdiri bersebahan dengan Ibu Fatmawati dan berhadapan dengan Sukarno-Hatta saat pengibaran bendera merah putih pada tanggal 17 Agustus 1945. Inilah beberapa penghargaan yang didapat SK Trimurti dari pemerintah Indonesia. SK Trimurti wafat pada usia 96 tahun pada tanggal 20 Mei 2008. Sebuah upacara untuk menghormati SK Trimurti sebagai pahlawan kemerdekaan Indonesia digelar di Istana Negara. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Sekian motion grafis kali ini. Salam sahabat muslim! Hi there, thanks for stopping by our video. Don't forget to comment, like, and subscribe.